Komisi 7 DPR meminta Tim Nasional Percepatan Menanggulangan Kemiskinan atau TNP2K Kementerian Sosial dapat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam mengklasifikasikan golongan mampu dan tidak mampu sehingga pencabutan subsidi tarif dasar listrik 900 volt ampere yang dilakukan pemerintah tidak membandingkan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 7 DPR Satya Widya Yuda menjelaskan, menurut survei BPS dan verifikasi oleh PLN ada sekitar 18 juta dari 22 juta pelanggan 900 volt ampere yang tidak layak menerima subsidi listrik. Sehingga akurasi berdasarkan data dan proses verifikasi yang mantang merupakan hal yang penting agar pencabutan subsidi benar-benar tepat sasaran. Harusnya bisa dimaknai bahwa dia sudah dikelompokkan sebagai keluarga mampu. Nah apabila dia memang betul-betul masuk kelompok keluarga tidak mampu, nah itu harusnya meminta atau memberikan masukan kepada tim verifikasi TNP2K. Supaya dia bisa dimasukkan kembali sebagai masyarakat yang memang dalam kategori tidak mampu. Tapi kan itu perlu verifikasi. Anggota Komisi 7 DPR Ihwan Datu Adam minta pemerintah mengkaji kembali kebijakan pencabutan tarif dasar listrik 900 volt ampere agar tidak membebankan masyarakat. Paya PLN jangan dulu naikkan lah, ini tinjau kembali nih. Kalau bisa subsidi tetap ada lah. Kasian masyarakat-masyarakat yang betul ekonominya lemah, ini perlu pemerintah membantu kepada masyarakat yang saya bilang ekonominya lemah masyarakat miskin. Untuk masalah TDL.